Halo Sobat Millenial dan Genzi, saat ini Anda sedang menyaksikan program Talk News of the Day by IDN Times bersama saya, Sania Marwan. Presiden Jokowi Dodo meresmikan peletakan batu pertama pembangunan Bandara Ibu Kota Nusantara pada Rabu Siang tadi. Jokowi menargetkan Bandara IKN dan bisa digunakan pada Juni 2024 mendatang. Presiden Jokowi Dodo melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pada pembangunan Bandara IKN Kalimantan Timur pada Rabu Siang. Dalam sambutannya, Jokowi menyebut jika Bandara IKN akan selesai dan mulai beropasional pada Juni 2024 mendatang dan pada Desember 2024 sudah dapat melayani penerbangan secara penuh. Hari ini kita segerakan melakukan groundbreaking pembangunan Bandara Udara Ibu Kota Nusantara yang ditargetkan akan beroperasi penuh di bulan Desember 2024. Tetapi sudah bisa dipakai nanti di bulan Juni 2024. Kehadiran Bandara ini sangat penting mengingat semakin padatnya kegiatan di IKN, semakin banyaknya mobilitas orang dan juga barang dari dan menuju ke IKN. Dan Bandara IKN ini merupakan bandara khusus yang digunakan untuk mendukung pelayanan kegiatan pemerintahan di IKN dan mendukung konektivitas di Ibu Kota Nusantara. Diketahui luas Bandara IKN mencapai 375 hektare dengan runaway 3.000 x 45 meter dan dapat melayani penerbangan untuk pesawat berbadan lebar. Dengan begitu, Jokowi berharap Bandara IKN dapat melayani penerbangan dengan nyaman dan mudah dijangkau konektivitasnya. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times. Ikuti terus perkelangan berita-berita terbaru hanya di kanal Youtube IDN Times. Saya Sanya Marwan bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!